tetapi agama Islam yang saya pelajarin ini yang saya denger-denger dia itu enggak boleh makan babi Oke yang disembah juga kagak ada makanya saya pikir ini bukan agama Oh sempat mikir Islam bukan agama soalnya nggak ada yang disembah deh pikir semua sama sih yang penting asal jangan berbuat jahat kalau agama gitu yang penting agama tuh semua sama dari dulu juga gitu kalau udah kalau orang Islam kan enggak 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 ada ininya jadi beda ada saya nggak perhatiin enggak ada Tuhannya Tuhannya saya pikir itu bukan agama oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Anabat TV yang insyaallah diramati Allah subhanahu wa ta'ala balik lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel YouTube Anabat TV channelnya para mu'alaf Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Masya Allah sabar Allah saya berjumpa kembali dengan sahabat saya Masya Allah beliau adalah dulunya seorang mu'alaf yang mungkin pemirsa mungkin sudah tidak asing lagi melihat beliau nih Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah ya sehat ya kok ya Alhamdulillah ya gimana aktivitas lancar kok ya Iya seperti biasa lah izin kok kita pengen wawancara wabarakat untuk di-share ke pemirsa Anabat TV boleh mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan semangat ya untuk menjalankan Islamnya tapi sebelum ke cerita koase nih bagi pemirsa Anabat TV yang ingin berkontribusi atau berdonasi menyumbangkan sebagian hartanya silahkan kami sudah sediakan nomor rekeningnya di bawah ini yang mudah-mudahan jika pemirsa menyumbang ataupun berdonasi mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk pemirsa sekalian insyaallah karena itu juga diperuntukkan untuk perkembangan atau kebutuhan para mu'alaf yang dibina oleh Ustaz Nambaban di pesantren Anabat Center Indonesia insyaallah baik Kwasen Kwasen kan kita sempat pernah ngobrol nih kan beberapa waktu mungkin udah lalu lah tapi saya penasaran dari Kwasen ini sebenarnya dari kecil sampai dewasa itu apa yang Kwasen mungkin apa jalan ini dalam agama gitu kepercayaan kepercayaan dari yang dulu ya memang enggak tetap menetap kenapa tetapnya dan tetapnya itu memang dari ikut waktu kecilnya itu ikut orangtua orangtua kan waktu sekitar saya itu masih sekitar umur limaan sampai sepuluh ikut orangtua agamanya konghucu Oke jadi kita ikut aja jadi terus sampai sekolah orang kakak-kakak ikut sekolah orangtua agamanya konghucu kita ikut taseng siyoh segala macem tepekong 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 kalau ke kakak saya ikutnya agama Buddha karena kakak saya juga waktu itu pas udah sekitar umur 7-8 sekolah juga sekolahnya di agama Buddha jadi pulang dari agama Buddha di agama Buddha itu ada meditasi tapi meditasinya di kamar kalau orangtua mah sembayangnya di depan artar tepekong jadi itu sama Oke agama dia ada tepek ada patungnya agama saya juga pakai patung juga agama Buddha gitu jadi terus saya berjalan Nah udah agak gedean lagi kita mau 13-14 sekolah di sekolah Islam tapi sekolah Islam itu pelajarnya itu saya nggak bakalan bisa-bisa cuman ikutin aja karena ngejar nilai Oke nilai agama Islam Oh berarti udah ada Islam itu ya di sekolah SD saya belajar agama Islam nulis Arab dalam macem saya nggak ngerti nggak ngerti ikut aja karena memang pelajarannya agamanya waktu di SD itu enggak ada agama yang lain ikut Islam aja di SD Oke jadi udah agama Islam waktu itu cuman ngikut-ikutan doang tapi ada teman sekitar umur 13-an tuh ada teman-teman yang dari gereja dari mana ngajak Oh ngajak yuk katanya Natalan ya saya menganggarnya ikut aja gitu ikut Natalan dapat hadiah gini-gini terus ada lagi agama saya pikir sama ada lagi saudara ngajak ke gonson gonson tuh agama Buddha Jepang di Ceren Sosiu ikut aja pikirin apa yang nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang istimewa semua kamu nyembah patung saya nyembah patung juga ada di gereja juga begitu ada patung Yesusnya ntar empat lagi ada tanda salib pantai Kosta segala macam semua kan gitu jadi saya pikir ntar agama Buddha ntar agama ini jadi bukannya katanya saya tuh pilih agama satu tetap yang tetap itu memang waktu itu mereka rame-rame ngumpul tetapi agama Islam yang saya pelajaran ini yang saya denger-dengar dia itu enggak boleh makan babi Oke yang sih sembah juga kagak ada makanya saya pikir ini enggak ini bukan agama hoho sempet mikir Islam bukan agama agama Oh baik soalnya dengan yang disembah kalau di agama Buddha Buddha ada patungnya tidak aku sama kalau di konson ada dia punya tulisan buddha Jepang kalau di tepekong ada apa ada tepekong kuanti loyang pakai kuda ke choison wangim gala macam semuanya tuh kalau di bulan Natalan segala macam ikut ya Hai sama-sama makan babi sama-sama nyembah patung gitu jadi itu agama menurut saya Oh nah satu agama yang saya lihat katanya ini Islam nggak boleh nyembah patung nggak boleh makan babi saya pikir ini bukan agama saya nggak ikut Oke gitu terus selama perjalanan perkembangan waktu sekitar umur masuk tiga puluhan lumayan lama juga ya lama juga sampai begitu lama tuh ikut tapi kiri semua sama sih yang penting asal jangan berbuat jahat kalau agama gitu yang penting agama tuh semua sama dari dulu juga gitu kalau udah kalau orang Islam akan nggak 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 ada ininya jadi beda ada saya nggak perhatikan nggak ada Tuhan ya Tuhan ya saya pikir itu bukan agama Oke jadi saya disitu udah masuk di apa pelajaran agama Islam juga saya gua Arab nih gua kagak ngerti nggak bisa dah pokoknya saya ngeliat juga nih ini Islam ini agama ini nggak mungkin saya masuk Iya susah nggak mungkin dah saya pikir mah tulis aja udah kayak begini nih nggak mungkin aja pokoknya gitu jadi saya pikir yaudah ini ini mah bukan agama kalau yang lainnya masih agama udah gitu pas lama-lama sekitar umur 30-an badan saya ini panas tapi waktu itu saya terkenang lagi waktu saya umur sekitar waktu lagi sekolah begitu umur umur sekitar 7 tahun 8 tahun saya teringat di kamar saya kan saya juga sekolah di SD nih saya lihat di kamar ada orang gambar gambarnya itu mirip seperti orang lagi sholat baik Hai gambarnya ini tepat apa tembok terkelupas terkelupas dia punya gambarnya mirip seperti orang yang bapak-bapak lagi sholat yang lagi ayat awal ayat awal itu Masya Allah ini kok ada abang-abang kok dia kok sholat disitu sebanyak disitu ya tapi sebenarnya itu tanda bahwa saya tuh bahkan kayak begitu cuman saya nggak 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 perhatiin nggak nyangka gitu Masya Allah udah gitu udah sekitar udah sekitar umur 30-an gitu terasa badan panas rasanya kepengen hujan umur sekitar 33 gitu panas amat ya badannya gitu sekitar bulan lima bulan enam panas tuh badan ini bagaimana ya rasanya kok pengen hujan banget gitu tapi bagaimana caranya pakai kipas angin sebentara doang dingin ntar panas lagi terus begitu mandi juga sama lama-lama-lama terus siang panas malam suatu saat malam Hai saya jalan-jalan baik di Kampung Bebek 6A di angke ada bioskop yang namanya Yunita Merdeka Yunita Merdeka itu disitu dia di depannya ada orang jual buku Oke jual buku buku-buku agama buku-buku TTS segala macam semua malam itu saya pengen beli buku TTS oke buku-buku TKT kesilang buku-buku TKT kesilang udah segitu saya pikir saya ke depan jalan raya di buku TTS begitu pas udah saya ketemu sama tukangnya itu yang gelar buku di 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 samping buku TTS disitu di sebelahnya pas di sebelahnya Hai ada ini apa ada buku tentang alam gaib ini mulainya dari sini nih awal dari hidayah ini dateng dari panas juga memang udah hidayah awal cuman petunjuknya Hai di buku alam gaib ini alam gaib ini enggak jauh dari mana-mana bukannya dia ada musimnya kemana-kemana yang jauh ya tapi dia pas di samping yang yang mau saya beli itu buku TTS sebenarnya teka-teki silang begitu saya ngelihat Oh itu ada buku alam gaib ya buka apa ini begitu pas saya bu lihat itu buku alam gaibnya di sebelah saya buka nah ini mulai ceritanya dari sini nih Oke namu Islamnya nih awal namu Islamnya namu hidayah Oke baik karena memang berhubungan dengan saya kepanasan terus tuh nggak mau hilang-hilang jadi dikasih petunjuk bahwa lu kalau pengen hujan ibaratnya gitu Hai nih petunjuknya nih tapi saya nggak nggak sadar begitu saya lihat itu buku alam gaib buku apa saya lihat begitu saya ambil saya buka begitu saya buka saya buka-bukanya itu bukannya dari awal langsung di tengah-tengah nah begitu saya buka di tengah-tengah itu ada tulisan Arab sedikit tulisan Arab sedikit itu tulisannya dibawanya dijelasin tuh di ayat itu dijelasin di artulisan Arab itu dibawanya dijelasin bukan bukan terjemahannya ya tapi dijelasin apabila ayat ini ditulis di batu hitam ditulis di batu hitam dan ditaruh diletakkan di bawah pohon yang kering misalnya akan turun hujan Oke saya nggak percaya wah ini sebisa-bisanya tukang penulis biar bukunya laku saya taruh aja udah lah gitu tidak mungkin masih begitu bisa-bisanya nurunin hujan masuk akal masuk akal saya nggak percaya udah gitu saya beli buku tetes aja saya beli buku tetes saya kasih abangnya abangnya digulung pakai karet diikat saya pulang saya bayar saya pulang ini sampai di rumah ada kajemennya yang saya bingung nih nggak masuk akal ini kenapa bisa begini begitu sampai di rumah rumah saya buka itu tetesnya buku tetesnya buka dibanding dalamnya ada buku alam gaib ngikut ini yang jadi masalah saya bingung kok bisa ngikut sini di sini ini kalau menurut kalau baru dipikir lagi sekarang berarti Allah kepengen saya ini baca itu ya ya dari situ mulainya tapi karena saya memang enggak saya nggak percaya saya taruh aja di belakang adalah itu buku alam gaibnya adalah saya taruh aja udah saya ambil buku tetes aja saya tulis tapi itu ayat al-quran kan mungkin dibuka alam gaib itu ada ada ayat al-quran Arab Oke bukannya dia tulisan Cina tulisan Jepang gala macam tapi Arab tapi saya enggak percaya mungkin ayat yang menjelaskan tentang hujan gitu mungkin kali tapi saya enggak tahu ayatnya apa juga saya enggak tahu sampai sekarang pun pokoknya itu Arab kan saya pernah belajar Arab pernah belajar di sekolahan tulisan Arab tapi kan saya enggak bisa-bisa makanya saya ambil buku ambil tetes aja saya tulis apa saya main buku tetesnya selama terus selama-lama-lama sampai dua minggu kemudian badan saya makin lama makin panas sehari terus panas aduh panas amat ya udah nggak kuat ngerti mau gimana caranya makin lama mungkin panasnya beda kalau saya lihat orang-orang kok panasnya kayak orang biasa aja ya ini juga saya berasa seperti kayak bara api yang gaib kayaknya tuh nggak jauh banget gitu kayaknya aduh open lagi open tuh aduh panas banget ya Nah saya ketengah sama buku tadi sama buku alam gaib itu saya ketengah Oh iya ya gua ada buku itu ya katanya bisa nurun hujan ya Hai ya coba dah baru tuh kepikir kalau memang bener-bener itu buku bisa nurunin hujan ayat itu bisa nurun hujan gua masuk Islam itu karena ada itu karena udah nggak sanggup lagi nih panas badan tapi pikir itu nggak mungkin tapi kalau memang bener-bener ini mah lu kalau luar memang bener-bener ini nurunin hujan itu ayat gua masuk Islam dah itu janji dalam hati dalam hati janji masuk lagi cari buku itu begitu dicari terus ketemu buku itu begitu dibuka lagi begitu dibuka lagi itu lagi langsung ayatnya anehnya itu tuh nih kayaknya dipermudah sama Allah nih mulanya dipermudah nih kayaknya apa-apa mudah banget nih ini ini dia nih tulisannya di bawahnya hanya apabila ayat ini ditulis di batu hitam di batu hitam dan ditaruh di bawah pondering misalnya akan turun hujan batu hitam ya Oh iya sekarang cari batu hitamnya dimana batu biasanya abu-abu aduh dimana mau mau musik kedepan lagi nyari nih batu hitam nih kemana nyari Aduh cari dimana ya batu hitamnya ya udah deh coba cari ke bioskop unit lagi dah tinggi kali siapa tahu ada itu begitu mau keluar pintu begitu buka set pintu itu besi dulu depan pintu depan begitu buka set keluar di bawah pintu itu batu hitam no Hai batunya hitam mengkilap Oke Oke jadi begitu pas udah ketemu udah dilihat itu batu hitam saya ambil ini batu hitam nih jadi nggak usah repot-repot lagi kekali lagi berarti itu dipermudah sebenernya cuman saya masih nge-nge juga tinggal ambil batunya kayak di fernis mau gila batu hitam bener-bener kayak kue pepe yang yang hitam itu kayak kue ketan-ketan hitam wih batunya bukan abu-abu tuh hitam licin tapinya di legend itu kan ditulis mesti pakai nggak bisa pakai hulpen licin dia masih pakai spidol hidung bahasa cari spidolnya ini saya bingung kemana cari spidol ya udah nyari ke dalam masuk ke dalam begitu masuk ke dalam itu di meja ada spidol udah ada siapa yang nyiapin atau ini yang jadi masalah saya bingung ini kayaknya ini seperti ada ada yang ngatur atau siapa yang ngatur saya juga bingung ini kayaknya dipermudah semua mau oh ini nih spidol nih tulis dah nggak tulis ikutin aja buku udah ada tinggal ikutin terus begitu saya udah lengkap saya tulis ini saya angkat tinggal nyari apa pohon-pohon yang kering-kering taruh di bawah pohon cari pohon keringnya dimana Hai cakap ke depan lagi pasti pon pada banyak ini begitu keluar pintu saya baru ketengah di depan pintu itu ada dua tong tong ada pohonnya tapi satu lembar daun juga kagak ada artinya kan kering waduh ya kan oh itu dia tuh pohon ya udah dah berarti udah gampang lagi nggak usah nyari lagi batu dada saya taruh ke saya ke depan saya taruh begitu saya taruh di bawah pohonnya di batangnya kan ini batang nih di bawahnya saya taruh begitu saya taruh apa-apa yang terjadi angin kenceng bos kenceng banget wih kaget lu angkuh angin kok kenceng amat ini tuh situ angin tuh kenceng banget lama-lama-lama itu angin kenceng rupanya itu angin ngebawa awan kan tadinya terang matahari awan kumpul seret awan terus lama-lama awan itu sejauh mata memandangku abu abu-abu tua sekitar kurang lebih satu jam dia hujan kaget saya hujannya bener ya nggak salah ini Hai dalmatik kaget juga iya ya Hai hujan begitu selet ini bener-bener hujan terjadi rupanya ya ini Hai timbul pikiran kebetulan kebetulan mungkin memang kebetulan memang kebetulan Hai sebenernya udah janji udah mau masuk Islam kalau memang bener-bener bisa menurunin hujan itu ayat gua masuk Islam tapi kenyataannya kagak rupanya masih belum konek nih antara hati yang otak masih masih nganggap itu ke sebuah kebetulan sebuah kebetulan aneh sebenernya sudah janji harusnya musuhnya masuk Allah kan mah tahu ini satu hari udah hujan gede begitu masih enggak mau masuk Islam juga enggak mau nyari buku tentang Islam enggak mau nanya-nanya tentang Islam yang anggap kebetulan baru-baru masyadat itu boro-boro udah pikir kebetulan satu hari dua hari hujan lagi sama seperti sama di jamnya setengah dua itu siang tuh yang panas dia mendung lagi hujan lagi dia hari ketiganya juga begitu lagi masih anggap itu seperti biasa dah begitu pas hujan-hujan udah hujan gitu memang enak terasa panas juga udah ada Hai anggap tuatulah hari keempatnya mentolong lagi tuas waduh panas lagi badan mulai terasa lagi tuh panas kok nggak hujan sih ini begitu lihat mungkin tulisannya udah buyar kali ini tulisan Arabnya begitu saya ke depan selet dibawah pohon itu iya tulisannya udah buya nah udah anggap itu kebetulan masuk kebetulan udah hari keempat kelima keenam tujuh badan laki lama makin panas setiap hari naik Hai hape sampai hari ke-15 dua minggu kemudian waduh badan nggak kuat banget aduh ya udah coba lagi sekali lagi kalau memang bener-bener ini bisa bener-bener menurunin hujan ini udah ada percaya dah masuk Islam yakin dah ambil lagi batu tulis lagi tulis lagi taruh lagi begitu taruh lagi pikir mah udah nggak mungkin emang waktu itu mah kebetulan ini mau nggak mungkin ya biar taruh begini begitu taruh angin kenceng lagi hujan lagi angin kenceng lagi kumpul lagi hujan lagi lu waduh kaget lu bener-bener Hai udah jangan-jangan Islam ini bener nih jangan-jangan Hai kalau sampai bener gimana keluarga gua ya jadi takut-takut Islam tuh betul mendingan lu ketahun nggak usah hujan jadi jadi ini tapi dia hujan mau nggak mau ini apaan toh ini toh ini gimana ya kok bisa begitu ya aneh ya masa begitu aja bisa nurunin hujan sih yang bener aja kan sesuatu itu enggak mungkin tapi memang kenyataannya begitu jadi takut tak klik tuh waduh kalau sampai bener gimana saudara-saudara nih satu hari Hai tapi Hai aduh gimana ya rasanya masih tetap aja tuh otak mengatakan bahwa sebenarnya otak udah mengatakan Iya tapi hati mengatakan itu kebetulan masih belum konek juga masih belum mau nyari juga buku-buku agama enggak masih ngomong-ngomong nanya masih agap aja gitu kebetulan dah ah masa iya sih aneh juga tapi sebenarnya udah nyata udah mulai percaya tuh sedikit tapi tapi udah gimana ya kayaknya udah ketakutan nggak kalau sampai bener digawat ini agama-agama kalau misalnya sampai ini bener nih bagaimana keluarga gua nih soalnya memang gua nggak pernah bisa belajar agama apa ini kalau sampai dia bener gua nggak ini sebenarnya kalau memang dia bener-bener dia emang ini agama bener berarti gua masih masuk Islam karena memang tulisannya Arab ayat lagi ya ayat ayat-ayatnya ayat Al-Quran Al-Quran masalah Islam Arab kalau dia tulisannya Arab tulisannya Arab saya tulisannya Arab saya percaya langsung masuk agama kongkuk gonson-gonson misalnya atau Buddha saya bisa dikembangin malaikat ya kan orang-orang musim yang lain dulu sih kan itu kan ayatnya Islam masuknya Buddha kan biasanya diketawain dong justru bisa dikembang sama malaikat saya pikir kalau memang ini bener mau nggak mau Hai berada gitu begitu Aduh tapi ini kebetulan hari kedua hujan lagi ketiga hujan lagi hari keempat panas lagi mentelang lagi udah anggapnya gitu betulan masih belum gua mau nyari Hai praktik waduh tapi terus begitu makin lama makin lama makin sampai hari ke-15 panas ini ingkat panas udah nggak kuat saya nggak kuat dah nih Aduh coba lagi dah udah yakin dah kalau sekali lagi ini bener-bener langsung masuk Islam yakin Hai cari lagi selagi tahan-tahan sampai sore begitu udah soalnya ditulis ditaruh lagi dibawah begitu ditaruh langsung dia tuh gila di ujung pemandangan tuh kira-kira angin kenceng awan gelap hujan lagi gede anginnya kenceng waduh nikmat banget waktu itu kan lagi panasan jadi nikmat ya udah 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 nggak bisa lari mau nggak mau mesti nyari buku Islam bisa nyari tahu tentang Islam Iya ini apa ini Islam nih aneh bener-bener nih besoknya cari buku ke Unita lagi buku-buku yang ditcet beli tetesnya beli di buku-buku akan jualan buku agama juga saya beli ini 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 saya beli saya belajar di sama Oke dipajarin saya pelajarin saya di tepekong itu biasanya suka bersihin sio-sio yang kan dia kalau siokan berguguran tuh iya otor kan mesti dibersihin ya dibersihin kotoran-kotorannya begitu saya udah 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 saya bersihin gitu saya itu saya baca di kamar tuh saya baca-baca buku buku itu menjelaskan apa Hai apa yang kamu sembah patung-patung itu kan tepekongan gitu ya apa-apa yang kamu sembah patung-patung itu patung itu tuh nggak menjaga kamu betul Masya Allah bukannya yang merawat kamu kamu yang jaga dia bikin kotor katanya itu buku itu tulis bikin kotor juga ya kok bisa tahu di buku saya bingung aneh juga iya jadi nunjuknya-nunjuknya langsung ke saya ini buku ini waduh iya mulai sadar nih terbuka nih sedikit ya udah besoknya orangtua gua saya udah mulai curiga kenapa kok enggak mau pegang sio lagi ngomong sembahyang lagi gitu Hai terus begitu dia udah tahu begitu langsung desain Hai pasang siopet waduh iya hebat gua udah baca begini buku-buku ini dikasih tahu di buku itu jangan sampai menyembah patung lagi kamu kamu nggak boleh menyembah patung lagi nggak boleh ini lagi Hai lasyari kalah dia ada sebutu masyarakat Masya Allah jadi kamu kalau memang mau masuk Islam harus bener-bener nggak boleh katanya menduakan Allah masih jelasin buku Masya Allah tapi saya udah belajar begitu saya disuruh begitu lagi saya pergi Hai nggak mau bersin-bersin ya kalau disbersin saya bersinda tapi kalau suruh pegang sio lagi saya enggak mau pegang sio sembahyang lagi saya enggak mau saya pura-pura aja orangtua biar enggak tahu aja udah berarti disitu udah yakin berarti udah mulai yakin tapi belum bisa belum sehadap belajar dulu belajar cara wudhu udah cerita dulu tentang begini 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 jadi itu buku tentang terakhir menceritakan tentang yang saya baca inna dina inna bahu islam Masya Allah sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam baru tebukannya tuh waduh iya ya sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam berarti yang lain enggak diterima dong buat ngapain lu nyembah waduh rupanya gua selama ini salah nyembah nih disitu saya nangis nangis terus-terusan ya Allah ampun ya Allah ampun ya Allah berarti tahu nih berarti tentang alam semesta dibawa tuh aman buku itu cerita berarti saya mulai sadar sebenarnya sebagian besar sadarnya saya itu dari hujannya itu tuh iya titrik itu mungkin awal-awal tapi dijelasin lagi lebih detailnya lagi detailnya lagi sampai saya ketemu ayat tentang tauhid gitu ya tentang ketuhanan jadi Tuhan itu enggak boleh diduakan begini-begini saya mulai sadar lama-lama saya nangis disini minta ampun semua obok belajar wudhu sampai lama tuh babu bulan-bulan tuh belajar wudhu belajar sholat belajar akhateha belajar sendiri di kamar udah belajar belajar sholat nah Hai udah bisa he udah wudhu di kamar orangtua saya umur sekitar 60 lebih hampir 70-63 ya sekitar gitu ya dia duduk di depan pintu di teras di sekitar ruang tamu dia selalu duduk selonjor lonjor kakinya di kedepanin di kedepanin bangku bunder di bangku bunder itu ada besi kebawah besinya tuh karetnya tuh udah nggak ada Oke sehingga kalau kegeser dia sama-sama Ubin bunyi-bunyi gitu ya udah Johor saya belajar sholat setiap kali saya ini bukannya cuman sekali dua kali setiap kali saya udah Allah Akbar nih di turun tuh tadinya dia tidur loh tapi bisa bangun seheran nih itu bukannya cuman sekali tuh berkali-kali minggu-minggu setiap setiap kali saya bingung ini agama Islamnya agama apa sih sebenernya udah lakalangin orang mau ibadah iya aneh banget begitu udah takbir Allah Akbar waduh dia jalan dia turun ceklap keteplak 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 dia buka pintu pintu kamar saya kan di kamar dia buka pintu nih saya ngejebrak saya tidur saya kurang-kurang tidur Oh biar nggak ketahuan biar nggak ketahuan begitu terus dia tuh dia udah ngeliat gini Oh dia saya lagi tidur udah dia tutup lagi dia ke dalam ke dalam kedua lagi saya baru mulai lagi sholat yang kedua kali udah dia nggak ini lagi Hai terus berjalan sehari-hari dua hari tiga hari berjalan terus tetapi dia begitu terus tuh nggak pernah berhenti saya juga capek kura-kura tidur mulu sampai akhirnya saya ketemu satu ayat kan saya baca sambil baca sambil baca sambil ketemu ayat dikatakan di situ kalau kamu mau masuk Islam harus secara bener-bener kafa betul harus bener-bener buduh pusat harus secara bener-bener lu kafal ya udah deh jadi saya udah langsung berbayang tuh kalau misalnya memang orang tua lu melihat gitu diamin aja udah harus bener-bener terusin aja terusin aja ya udah begitu Allahu Akbar ikh terusin aja udah lah gitu jalan jika teplak 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 begitu pas udah gilang dia buka pintu nek saya diam aja tuh saya terusin dia kaget waktu udah mau jadi abang-abang ya abang-abang abang-abang kayak tukang sate yang jualan itu yang suka tukang sholat itu dia selalu taunya abang-abang gitu udah gitu dia tutup lagi saya terusin aja deh sholat terus berjalan dari waktu ke waktu sampai setahun kemudian saya belajar saya sambil kerja nah di dalam perjalanan saya kerja ini saya kan ceritanya masih bujangan saya juga ketemu seorang wanita janjian nih saya udah udah saya ada sendiri itu udah saya ada sendiri belum bisa dati nama orang karena belum ada lembaga mungkin saya belum ngerti jadi saya kerja sama bos saya udah saya ada sendiri di kamar saya kerja sama bos saya kerja sama bos bos malem-malem ajak saya sen katanya lu ikut gua yuk mana ikut aja dah ikut pas ikut ke di suatu tempat rumah sakit sumber walas di belakangnya Hai pasti belakang situ saya mau ngapain ini bos nih rupanya ke tempat rumah persemayan-persemayaman orang yang meninggal Oh ngelayat kalau bahasa melayat dikasih siobos tiga bigi saya juga bingung waduh gua udah nggak boleh pegang siung gimana nih udah pegang aja dah dia sembahyang begitu saya begini-gini aja udah-udah udah udah ditaruh tak udah udah saya jalan saya jalan ke mobilnya dia nih saya masuk ke mobilnya dia dia ngobrol temen-temennya tuh sekian lama udah waktunya pulang biasanya musik pamit lagi ke si mayit Iya saya turun begitu saya turun kan malem nih perang tiba-tiba tiba-tiba terang cahaya saya ngeliat di atas langsung begitu terang saya ada apa di atas rupanya ada bulan terang saya lihat bulan luar ih meledak saya masuk ke mobil kaget jadi saya nggak berani lagi langsung pamit sama si mayit Aduh nggak berani dah kayaknya ini nggak boleh kayaknya ini nih akhirnya udah cuman langsung itu saya sendiri yang lihat oke saya lihat orang-orang tenang-tenang aja ya itu rupanya saya udah masuk Islam kali itu ya udah di ya mungkin itu teguran kali ya dari awal itu nggak boleh udah gitu udah saya langsung bos nggak lama naik mobil pulang begitu pas nggak lama kemudian saya ketemu lagi sama seorang wanita nih ceritanya lagi udah sambil belajar tuh di kamar udah kamar siangnya kan saya kerja janjian sama cewek janjian sama cewek mau berenang biasa dah cari cewek begitu pas udah janjian hari Minggu pagi saya dateng ke cewek itu cewek itu udah di depan itu tiba-tiba saya ngeliat lagi bulan di atas bulan terang saya ngeliat lagi coba nengok ke atas katanya gitu saya nengok itu bulan lagi dia meledak lagi saya kabur Hai janjian mau bernang di ancor tadinya jadi nggak jadi mungkin karena itu larangan kalau larangan mungkin oke baik-baik kayak begitu Tunggu waduh kenapa berarti masuk Islam kok begini amat ya kayak bimbing itu ya kayak bimbing-bimbing secara alami gitu alami banget ya udah deh Oke begitu pas saya udah masuk udah di kamar saya siadat udah setahun kemudian kan saya udah percaya nih saya udah nggak nulis-nulis lagi batu itu tiga kali cukup ya karena kan emang itu segera wasilah aja ya karena kan itu juga mungkin belum enggak juga dianjurkan gitu tapi di bulan depannya saya cuman mau iseng dong mau yakinin lagi sekali lagi dan penasaran ini ini bener-bener apa bener itu ayat itu bisa menurunin hujan apa semudah itu coba lagi nulis tuh ambil lagi itu batu masih ada tuh tulis lagi begitu lagi nulis bisikan dateng Hai apa lu belum yakin lho kaget bener itu kayaknya disini ada begitu apa belum yakin udah udah yakin udah yakin Islam ini udah bener udah ngomong nyembah-nyembah yang lain lagi cuman ngomong pengen hujan mah nggak boleh pengen tahu doang nyoba lagi ya udah tapi bisikan itu udah nggak ada lagi itu cuman segitu dong begitu saya kedepan lagi saya tulis saya taruh dibawah sampai sore Hai itu bener-bener dia punya petirnya luar biasa Hai anginnya juga lebih gede lagi petir itu ngasih tahu sepertinya seolah-olah lu jangan melakukan itu nggak boleh iya bener lu nggak boleh melakukan itu ah tapi saya anggap itu halusinasi tapi terusin aja adalah Hai awan gelap tuh hujan-hujan banget waduh saya di dalam di kamar ngobrol nih sama sama orang tua saya disini kakak saya disini saya disini Nung hujan nih hujan gede nih hujan begitu pas udah hujan gede saya disini gempa sendiri buat gitu selet orang tua saya tenang-tenang aja saya berasa saya ketengah lagi kayak itu berarti tuh nggak boleh lu nggak boleh melakukan itu betul banget Iya itu cuman petir itu cuman sebagai wasilah doang untuk masuk Islam tapi kalau lu udah masuk Islam dulu percaya nggak bisa terus-terusan begitu betul nggak boleh akhirnya lama-lama-lama saya belajar baru bener-bener tahu tuh nggak boleh saya dari situ nggak lama ke lauce cahadat disaksikan orang belajar agama kemana-mana belajar semua sampai sekarang gitu pasti ada pasti punya nama Islam apa Ahmad Sugiarto Ahmad Sugiarto Masya Allah berarti tadi yang benar disampaikan kuasa tuh bahwa memang meminta hujan itu dianjurkan Rasul juga pernah bilang gitu namanya istisko kan gitu ada tuh namanya sunnah itu minta hujan ada cuman kalau di cara tadi kawasan itu itu nggak dianjurkan makanya itu nggak boleh lagi cuman pintu masuk doang karena memang sifat saya mungkin waktu itu itu seperti anak buahnya apa kaumnya Nabi Musa bandel banyak nanya banyak nanya masih kepingin masih penasaran cuman kalau enggak digituin enggak masuk Islam betul cuman apa musti semua orang digituin makanya tuh bener banget nggak mungkin jadi cuman mungkin beberapa orang sebagai saksi bahwa saya pernah mengalami begini diceritakan ke orang-orang diharapkan orang yang mendengar percaya dan masuk Islam tapi kebanyakannya susah karena Hidayah itu punya Allah Iya dari mimpi dia ceritain begini-begini Oke Masya Allah Oke sekarang ada keluarga sudah masuk Islam belum belum semua ya belum jadi baru saya sendiri aja tapi kalau untuk hubungan membaik ya ya hubungan sih biasa aja lah kita mau nggak mau kita siar keluarga tapi ada pengen misi untuk da'awain keluarga Iya ada justru kita da'awain dong mau nggak mau memang kan Rasul udah nggak ada Rasul udah nggak ada berarti yang ngedawain mereka tuh siapa yang siar ya kita-kita semua gitu kita siar sama saudara-saudara yang dekat-dekat dulu gitu tapi mungkin kalau pas awal dengar masuk Islam mungkin keluarga ada ini ya udah marah mungkin ya jelas pasti untung saya laki-laki kalau saya perempuan mungkin saya bisa-bisa di waduh luar biasa karena dapat binti binasi segala macam semua Iya Masya Allah Ya bener-bener saya doakan keluarga kuasa ini dapat hidayah semua masuk Islam semuanya saya ini mau nanya banyak cuma tadi udah dibabat semua tuh dari asam pezet kisahnya Masya Allah jadi jadi gak ada kesempatan buat aja Masya Allah terima kasih kuasa Nah mungkin kalau barangkali kuasa keluarga nonton atau anak nonton gitu ya mungkin mau pesan apa ya kalau misalnya sekarang kita masalah agama kita hanya bisa menyampaikan bahwa sebenarnya agama yang bener-bener diterima di sisi Allah itu memang bener-bener cuman agama Islam cuman memang ini kan banyak orang-orang kan nggak percaya jadi enggak tapi nggak mungkin semua orang tuh harus dikasih petunjuk seperti saya ini cuman kita kita sampaikan begini ya udah sekarang kalau kamu nggak percaya mau bagaimana lagi gitu jadi kalau memang mau masuk Islam silakan kalau enggak ya mau bagaimana lagi kita berdoa aja supaya bisa Allah apa kasih hidayah tapi kan kalau juga pengen ketemu di surga juga sama keluarga Iya betul ya tapi setelah lagi memang hidayah udah punya Allah ya enggak bukan nggak bisa nggak bisa biarpun kita semaksimal mungkin dakwah apa segala macem nggak bisa kalau Allah nggak kasih susah baik masih banyak kuatasi seringnya pada kesempatan hari ini ya mudah-mudahan bisa menginspirasi penonton semuanya mungkin itu saja pemirsa Namba TV yang istolah dimati Allah subhanahu wa ta'ala dari kisahnya kuasa dan ini mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang khususnya dari lahir semakin kuat untuk menjalankan menjalankan Islam ini menemani dan sebelum ditutup bagi pemirsa sekali lagi yang ingin berkontribusi dalam dakwah walaupun senter Anaba ini silakan kami sudah sediakan rekeningnya dibawah sini di running text ini mudah-mudahan bagi pemirsa yang berdonasi menjadi pahala jariah yang insya Allah itu sampai kepada akhirat nanti insya Allah itu saja mungkin dari kami dan kuasin undur diri Barakallahufikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh form alive gelap Да adew adew d